Melalui video kali ini, saya akan membagikan tentang aksi saya. Mungkin sebagian orang berpikir, aksi yang dapat dilakukan adalah membagi sembako kepada mereka yang membutuhkan. Cara yang digunakan bisa beragam, seperti membagi sembako kepada gojek atau grab bag, maupun memesan makanan di gofood yang kemudian akan diberikan kepada driver. Sebenarnya, begitu pula dengan saya. Namun yang membedakan, saya akan membagikan sembako kepada para driver grab car atau go-car. Alasan dibalik saya memilih mereka adalah, karena biasanya mereka bisa mendapatkan mekian dari driver grab car biasanya masih membayar cicilan untuk mobil yang mereka gunakan. Tanpa penumpang, mereka tidak dapat membayar cicilan dan juga memiliki uang untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, saya ingin mencoba untuk membagikan sembako kepada mereka. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih nih Pak. Terima kasih ya Pak. Salah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Buat Pak. Oh gitu? Waduh, terima kasih ya. Terima kasih ya. Usat jalanin aja ya. Iya. Terima kasih ya Pak. Wah gitu. Cuma gitu aja. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih cahabatku aja. tapi tujuannya ke sana enggak apa-apa enggak apa-apa terima kasih mbak ya sama-sama mbak ya oh lihat terus ini enggak apa-apa di Susah Inesek oh ya makasih ya mbak ya oh terima kasih oh gitu nah ini gimana ini mbak di Susah Inesek enggak apa mbak ya ini begini ya enggak apa-apa ya oh iya makasih ya mbak iya makasih iya beneran ini makasih mbak makasih ya makasih mbak ya mbak makasih mbak ya oh makasih ya mbak makasih aduh makasih banyak loh mbak memang tadi masuk ya mbak iya ada orang meninggal sekarang memangnya tak berhenti saya makasih banyak loh mbak makasih mbak mari ya iya oh iya makasih ya mbak ya makasih ya mbak terima kasih ya mbak terima kasih dan let's do it 소 makasih ya melihat dan 4 2 8 8 nope tentesper terima sangat Terima kasih telah menonton